Maraknya pembelian bahan bakar minyak di SPBU dengan menggunakan tanki modifikasi mendapat perhatian serius. Pihak SPBU meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Manokwari melalui dinas terkait dapat menertibkan persoalan tersebut. Hingga saat ini maraknya tanki siluman yang keluar masuk stasiun pengisian bahan bakar umum belum bisa ditangani secara baik. Pengisian bahan bakar secara berlebihan dengan menggunakan tanki yang sudah dimodifikasi nampaknya mulai meresahkan masyarakat. Karena selain sering mengakibatkan antrian panjang, oknum nakal tersebut juga dinilai sebagai salah satu penyebab cepat habisnya bahan bakar di SPBU, khususnya di wilayah Sanggeng. Padahal untuk pelayanan bahan bakar kepada masyarakat, setiap harinya SPBU Sanggeng memasuk BBM berjenis premium sebanyak 20 ton, Petralight sebanyak 2.5 ton dan Dexalight sebanyak 10-15 ton setiap harinya. Namun jumlah tersebut cepat habis sehingga banyak masyarakat yang sering mengeluh. Manajer SPBU Sanggeng Hendrik Bernat Taran yang ditemui kasuari channel mengatakan, munculnya tanki siluman yang keluar masuk SPBU dipicu karena banyaknya pedagang BBM Eceran yang berada di dalam kota Manokwari. Selaku manajer SPBU Sanggeng, Hendrik mengaku sudah pernah mencoba melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan memberikan teguran bagi oknum tertentu yang sering menggunakan tanki modifikasi sebab dapat membahayakan SPBU. Dirinya juga telah menyurati kepada pihak Disperindakob dan UMKM Kabupaten Manokwari yang mempunyai hak untuk menertibkan penjualan BBM Eceran yang tidak menggunakan isin bertamina. Di kota ini begitu banyak penjualan BBM di pinggir jalan ini, ini luar biasa. Di tempat lain kan tidak diketemu, kejualan belum luar ini. Sehingga BBM yang di pinggir jalan ini keluar dari 10-10 yang ada di kota ini. Suka dan tidak suka keluar dari sana. Nah, ada yang dengan cara yang bagus, ada yang dengan cara yang tidak bagus. Nah, tadi itu mereka yang baik namanya tanki silungan. Coba nanti turun lihat. Di bawah, ada banyak tanki yang ditanggung, tanki motor modifikasi. Selain mobil yang menggunakan tanki modifikasi, pihak SPBU juga telah mengingatkan pemilik motor yang sering mengisi bahan bakar dengan menggunakan tanki silungan. Dengan tegas Hendrik mengatakan, mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelian hingga berulang kali. Pemerintah Kabupaten Manokwari diharapkan dapat memperhatikan persoalan tersebut dengan melakukan pertemuan dan pemberian surat pemberitahuan, mengingat masyarakat melakukan hal tersebut karena dilatar belakangi persoalan ekonomi, sehingga sangat sulit untuk dihentikan. Kami sudah berusaha dengan tanki sampai hari ini, tanki yang mobil itu, tanki mobil silungan ini, kami sudah batasi sama sekali, batasi, terus pengambilan jerikan juga kami sudah batasi, kejuali karta lahat semua, kami sudah mulai batasi, sehingga karena itu pembahasan kami sepuluh, dengan tanki yang tidak benar bisa terjadi. Akhirnya, USP lepasani isteri dari mobil, per validi suai, kursi ia mengundang steppingpek, tanpa wurdenya kebakaran juga kebakan mobil yang udahanga dei hoax ada dengan mulai membuat tua motor ini, tanki motor itu, kita bukan biarkan, tapi kita uko удitertimukan, kita harapkan Pemerintah Keluarga kita, ikut, karena ini masalahnya, ini masalah ekonomi, karena kita memutuskan, Sementara itu berdasarkan informasi, PT Pertamina telah memperingatkan supaya penjualan bahan bakar minyak bersubsidi dijual dari SPBU kepada masyarakat yang menjadi konsumen akhir bukan diperuntukkan bagi pengguna tanki siluman maupun tanki modifikasi. Kedepannya SPBU Sanggeng berjanji akan melakukan penertiban bagi seluruh pengguna tanki siluman yang masuk ke dalam kawasan SPBU. Meskora Haring mengabarkan